Kementerian Pertahanan Inggris menyebut, dalam upaya mengepung kota Avdivka di wilayah Donetsk, Ukraina Timur, resimen tank ke-10 yang merupakan bagian dari Korps Angkatan Darat Ketiga Rusia kehilangan banyak tank. Korps Angkatan Darat Ketiga Rusia sendiri merupakan formasi baru yang dibentuk Rusia pada Agustus 2022 untuk mendukung upaya invasi ke Ukraina. Meski sebelumnya mereka telah mendapatkan pelatihan tempur di Belarus, namun Kementerian Pertahanan Inggris menyebut, Korps tersebut masih menunjukkan efektivitas tempur yang terbatas. Bahkan, Kementerian Pertahanan Inggris menyebut kerugian yang dialami Korps tersebut disebabkan oleh masalah disiplin dan moral yang buruk. Selain itu, kerugian yang mereka dapatkan kata Kementerian Pertahanan Inggris kemungkinan besar disebabkan oleh serangan frontal secara taktis. Sementara itu, Ukraina mengklaim telah menembak jatuh 12 tron Rusia di Kiev. Ukraina menyebut tidak ada korban jiwa dalam serangan tersebut. Meski begitu, serangan itu mengganggu pasokan pemanas, air, dan listrik sebagian besar penduduk di Ukraina. Terima kasih telah menonton!